Tiga pemain timnas Indonesia dipastikan absen melawan Vietnam karena mengalami cedera. Ketiga pemain itu adalah Jordi Ahmad, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, memanggil 28 pemain untuk melakukan persiapan melawan Vietnam. Para pemain itu diminta untuk datang ke Jakarta pada Minggu, 17 Maret 2024. Timnas Indonesia berencana akan menjalani latihan perdana di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2024. Ada pun laga timnas Indonesia versus Vietnam yang merupakan pertandingan pekan ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. Sebanyak tiga pemain, yakni Jordi Ahmad, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri dipastikan absen memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam. Hal ini karena tiga pemain tersebut mengalami cedera, tulis PSSI dalam laman resminya. Ketiga pemain itu juga tidak akan datang ke Indonesia karena fokus kepemulihan. Meski begitu, tidak disebutkan secara detail cedera apa yang menimpa Jordi Ahmad, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri. Dengan menyisahkan 25 pemain, pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, akhirnya memanggil satu nama baru ke skuad timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud itu adalah Arhan Fikri dari Arema FC. Pada laga ini, Muhammad Adi Satyo, PSIS Semarang, kembali mendapat panggilan. Ia dipanggil karena keeper utama timnas Indonesia, Ernando Ari, mengalami cedera. Selain itu, ada nama-nama seperti Witan Sulaiman, Bayangkara FC, Rizky Rido, Persija Jakarta, Egi Maulana, Dewa United, Yaakob Sayuri, PSM, dan lain-lain. Untuk pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Port FC, Pratama Arhan, Swan FC, Sandy Walsh, KV Mechelen, dan Rafael Stuik, Ado Den Haak, masih tetap menghiasi skuad Garuda. Sementara itu, empat nama yakni Jai Igzes, Venizia, Tom Haye, Heeren Feen, Ragnar Oratmangoen, Fortuna Sitar, dan Nathan Coyaon, Heeren Feen, juga mendapat panggilan untuk pertama kalinya bersama skuad Garuda. Namun dari empat nama itu hanya Jai Igzes dan Nathan Coyaon yang bisa bermain karena sudah naturalisasi. Sementara proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen belum tuntas. PSSI mengusahakan agar kedua pemain itu bisa segera diambil sumpah agar dapat membela tim Nas Indonesia melawan Vietnam pada laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa, 26 Maret 2024. Presiden RI Jokowi Dodo, Jokowi, menerbitkan surat keputusan Presiden, ke Pres, terkait keluarga negara anti percalon tim Nas Indonesia Cyrus Margono. Hal itu disampaikan oleh tenaga ahli menteri untuk urusan diaspora dan kepemudaan kemenpora RI Hamdan Hamedan di Instagram, Senin 18 Maret. Dalam unggahan foto dokumen itu, nampak nama Cyrus Ashkon Margono. Alhamdulillah, ke Pres terkait permohonan kewarga negaraan RI untuk Cyrus Margono dan beberapa anak kewarga negaraan ganda terbatas yang telat memilih telah keluar, tulis Hamdan Hamedan di Instagram. Lebih lanjut, Hamdan menyatakan Cyrus Margono bukanlah pemain naturalisasi. Pemain kelahiran New York, Amerika Serikat itu memiliki kewarga negaraan ganda. Ayahnya dari Indonesia tepatnya Bali, sedangkan sang ibu dari Iran. Sekali lagi, ini bukan naturalisasi, ujar Hamdan. Saat ini Cyrus membela klub Yunani, Panathinaikos Adhansbe di Super League 2. Cyrus lahir di Mount Kistok, Amerika Serikat pada 9 November 2001. Di kota kelahirannya itulah Cyrus memulai berlatih sepak bola sejak usia 4 tahun.